Halo, Assalamualaikum selamat pagi ketemu aku lagi Miss Aminatus di My Plant Story Channel siapa sih guys yang gak suka dengan tanaman satu ini, ya bener banget ini itu adalah Eucalyptus tanaman ini sungguh beken di kalangan penggiat interior design atau dekorasi ruangan guys bentuk daunnya yang elegan, warnanya yang memukau dan tentu saja aromanya yang khas membuat jenis tanaman satu ini diminati oleh pecinta dekorasi ruangan guys, kenapa? karena dia bisa match dengan segala jenis tema guys mulai dari industrial vintage dan juga Scandinavian ataupun tema-tema home decor lainnya guys, dia itu cantik banget, ditaruh di meja makan di side table di kamar mandi ataupun di dapur ataupun di ruang tamu itu cocok banget guys nah tapi dibalik Eucalyptus yang memukau ini itu menyimpan challenge yang cukup besar untuk para plant parentsnya guys termasuk Miss Miss sendiri udah memulai adopt Eucalyptus ini sejak 2 tahun yang lalu guys tapi sampai sekarang itu Miss masih tetap belajar yang lalu-lalu itu selalu end up dengan dying guys gitu setelah berdiskusi dengan beberapa ahli dan juga membaca literatur menurut sumber itu ada 3 faktor penting yang pertama adalah pencahayaan yang kedua adalah watering pastikan dia cukup air dan yang ketiga adalah sirkulasi pastikan dia juga cukup sirkulasi jadi dia tidak bisa ditaruh di indoor ya guys umumnya Eucalyptus ini dijual dalam bentuk bunga potong seperti itu guys dan mungkin ada beberapa home decor juga yang akhirnya memilih menggunakan artificial Eucalyptus karena memang lebih mudah perawatannya dan juga lebih long last gitu guys tapi kalau ada yang asli kenapa yang palsu gitu kan ya guys nah kalian juga bisa adopt dari beberapa plant seller yang nanti Miss akan rekomendasikan ke kalian dan memang Miss juga belum bisa share gimana cara perawatannya karena memang Miss masih terus belajar tapi memang ini tuh my number one favorite plant ya guys itu aja guys thank you for watching assalamualaikum bye bye happy weekend bye bye selamat menikmati